Intro Shalom surah-surah, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus Hari ini saya akan membahas beberapa pertanyaan seputar Natal Ikuti videonya sampai selesai Mungkin saja pertanyaan yang saya bahas adalah pertanyaan Anda Yang selama ini Anda tanyakan tapi belum menerima jawaban Simak terus Shalom, selamat malam Ada satu pertanyaan dari saya Menyangkut status Maria dan Yusuf pada waktu itu Apakah sudah menikah atau baru pertunangan? Karena dalam Matiusat, WS18 Di situ disebutkan pertunangan Tetapi pada ayat yang ke-19 Di situ ada istilah suami juga istri Bahkan ada kata menceraikan Mohon penjelasannya Terima kasih Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19 Saudara-saudara, ayat 18 dan 19 ini sepertinya bertentangan Tapi sebenarnya tidak demikian Jika kita mengerti tradisi di tempat itu pada zaman itu Dalam tradisi mereka ada beberapa tahapan sebelum pernikahan Yang pertama, pertunangan pertama Pertunangan pertama ini terjadi pada waktu dua orang yang dipertunangkan itu masih kecil Dimana mereka dipertunangkan oleh orang tua mereka Dan mereka belum saling kenal Pertunangan pertama ini bisa dibatalkan Yang berikut pertunangan kedua Pertunangan kedua ini terjadi setelah dua orang tadi sudah cukup umur Pada saat pertunangan kedua ini mereka sudah disebut suami istri Tetapi mereka belum tinggal bersama dan mereka belum boleh melakukan hubungan seks Dalam tradisi Yahudi saat itu Pemutusan pertunangan kedua ini dianggap sebagai perceraian dan dianggap sebagai dosa Pertunangan kedua ini hanya berlangsung satu tahun Yang ketiga, pernikahan Jadi, status Yusuf dan Maria pada saat itu ada pada masa pertunangan kedua Sehingga kita menemukan istilah suami istri juga perceraian pada bacaan tadi Salam Kaferdi, aku mau bertanya nih Berapa jumlah orang majus yang datang mencari Yesus? Banyak yang bilang tiga orang Tetapi saya baca di Alkitab tidak dijelaskan berapa jumlah mereka Mohon penjelasannya, terima kasih Kita lihat ayatnya dulu ya Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem Matius pasal yang kedua ayat yang pertama Dari ayat ini kita mendapat informasi bahwa Alkitab tidak mengatakan jumlah dari orang majus itu Tapi dilihat dari penggunaan bentuk jamak pada kalimat orang-orang majus Ini berarti jumlah mereka lebih dari satu Banyak orang menafsirkan jumlah orang-orang majus ini tiga orang Berdasarkan jumlah persembahan Mas, mur, dan kemenyan Tapi kita mesti tahu bahwa jumlah persembahan tidak selalu menentukan jumlah pemberi Sebagai contoh, sekarang perhatikan gambar ini Apakah karena hanya ada satu karangan bunga dari perusahaan tersebut Berarti perusahaan ini hanya memiliki satu orang pekerja saja? Tentu tidak Satu karangan bunga bisa juga mewakili puluhan, ratusan, bahkan ribuan pekerja Tapi bisa juga satu karangan bunga mewakili satu orang Jadi tidak mutlak satu pemberian pasti berasal dari seorang saja Jadi, jumlah tiga pemberian dari orang majus Yaitu mas, kemenyan, dan mur Tidak bisa dijadikan bukti bahwa jumlah orang majus pasti tiga orang Sumber lain mengatakan bahwa orang majus ini biasanya berkelompok Dengan jumlah anggota sekitar tiga sampai dua belas orang Nah, karena Alkitab tidak memberi informasi berapa jumlah orang majus Maka jawabannya adalah kita tidak tahu Bisa jadi mereka berjumlah tiga orang Tapi itu bersifat kemungkinan atau tidak pasti Terima kasih Dari mana asal-usul Santa Claus dan apa hubungannya dengan Natal? Bolehkah perayaan Natal diisi dengan acara Santa Claus? Encyclopedia Britannica mengatakan Nama Santa Claus berasal dari Saint Nicholas Yang keberadaannya tidak dibuktikan oleh dokumen sejarah manapun Jadi, tidak ada yang pasti yang kita ketahui tentang hidupnya Menurut tradisi, ia dilahirkan di kota Lysia, pelabuhan kuno di Patara Asia Kecil Dan waktu muda berkelana ke Palestina dan Mesir Sekembalinya ke Mira menjadi Eskopilisia pada abad yang keempat Ia dipenjara pada masa pemerintahan Kaiser Diokletian Tetapi, lalu dibebaskan pada masa pemerintahan Kaiser Konstantin yang agung Dan menghadiri sidang gereja Nikia tahun 325 Masehi Setelah kematiannya, ia dikuburkan di Mira Dan pada tahun 1087 Masehi Seseorang mencuri jenazahnya dan membawanya ke Bari, Italia Ini menjadikan dia populer di Eropa dan di Bari Menjadi tempat yang dipenuhi oleh orang-orang yang bersiarah Mengapa Nicholas kemudian terkenal dan melagenda? Nicholas terkenal sebagai menggembarkan uskup yang ramah Yang suka menolong anak dan orang miskin Dengan membagikan hadiah-hadiah Reputasi Nicholas berkenaan dengan kedermawanan dan kebaikannya Menyebabkan munculnya dongeng-dongeng berkenaan dengan mujizat-mujizat yang dilakukan Terhadap orang-orang miskin atau tidak bahagia Bahkan mujizat kebangkitan orang mati Lagenda ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa Dan lebih terkenal di Belanda dengan nama Sinterklas Di Belanda, cerita tentang Sinterklas ini akhirnya berkembang Sehingga lebih berbau tahyul dan dongeng Sinterklas digambarkan sebagai orang tua berjengkut putih panjang Berpakaian uskup Menaiki kuda yang bisa terbang ke atap rumah Dibantu budaknya short pit atau pit hitam Sinterklas datang pada tanggal 5 Desember malam ke rumah-rumah Untuk memberi hadiah bagi anak-anak yang baik melalui cerobong asap Cerita Sinterklas ini makin menjadi-jadi Ketika bercampur baur dengan dongeng Pemberi hadiah kafir yang sudah ada sebelumnya Seperti Bevana Roma Berka dan Knit Rupert Jerman Juga Odin di Norwegia Yang memiliki kekuatan sihir yang menghukum anak-anak nakal Dan menghadiahi anak-anak yang baik Dan biasa menaiki kereta terbang yang ditarik kerusa kutub Hingga Sinterklas akhirnya sering digambarkan Naik kereta terbang ditarik kerusa kutub Ini adalah dongeng kafir Lagenda Nikolas atau Sinterklas ini Kemudian dibawa pada abad ke-17 koloni baru di New Amsterdam Sekarang New York Di benua Amerika Dan kemudian dikenal sebagai Santa Claus Yang merupakan orang gemuk berjenggot putih Memakai mantel Dan kerpus berwarna merah Yang menaiki kereta ditarik delapan rusak kutub yang bisa terbang Lagenda Santa Claus ini Mencapai bentuknya pada abad ke-19 Yang kemudian dirayakan dengan pemberian hadiah di malam Natal Tanggal 24 malam Dari semuanya ini Kita bisa melihat bahwa cerita Sinterklas atau Santa Claus Ini jelas-jelas merupakan sesuatu yang salah Karena bukan hanya tidak ada urusan sama sekali dengan Natal Tapi bahkan bersifat dusta Atau tahyul Atau dongeng Insinyur Helianto berkata Sekalipun Santa Claus dianggap sebagai lambang semangat Memberi hadiah khususnya untuk anak-anak Namun karena sifat pencampurannya Dengan cerita-cerita megis kafir Misalnya kehadiran Santa Claus yang penuh mujisat Dengan naik kereta ditarik kerusi terbang Dan beri bertongkat sihir dalam berayaan Magic Christmas Banyak juga yang mempersoalkan sebagai tidak sesuai dengan semangat Natal Dan mempromosikan ketamakan dan komersialisasi yang telah dimanipulasikan Oleh para pengusaha mainan anak-anak, makanan dan minuman, dan hiburan Yang melanjutkan Gambaran Sinterklas yang juga populer di Indonesia Juga bukan contoh baik bagi anak-anak Karena dinilai banyak orang sebagai rasis Orang tua kulit putih yang pengasih Dan budak kulit hitam yang kejam Yang suka mencambuki anak-anak nakal Karena sejarah kehidupan Nicholas tidak jelas Paus Paulus ke-6 menanggalkan perayaan Santo Nicholas Dari kalender resmi gereja Roma Katolik pada tahun 1969 Dari informasi yang telah kita terima ini Maka saya menjawab Menghadirkan Santa Claus yang merupakan figur yang tidak ada hubungannya dengan Natal Itu bukan hanya merupakan hal yang sia-sia Tapi juga mengkaburkan fokus Natal dari Kristus kepada Santa Claus Terutama kepada anak-anak Untuk itu, tokoh Santa Claus ini seharusnya tidak ada dalam perayaan Natal Karena tidak ada hubungannya dengan kelahiran Kristus Sudah seharusnya Dongeng tidak boleh masuk melewati pintu gereja Demikianlah penjelasan saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di lain kesempatan Shalom Sampai jumpa di lain kesempatan